Kalau namanya mahal tumor itu relatif, Mister. Kalau bagi saya sih, ini tidak mahal. Karena sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Perkenalkan, nama saya Inyoman Krishna Mahindra Hardikutra. Saya biasa kalau di Anemon dipanggilnya Mister Krishna. Saat ini, selain saya sebagai franchise Anemon cabang celuk, saya berprofesi sebagai seorang pendidik dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Kenapa Anemon? Karena saya merasakan manfaatnya terlebih dahulu, Mister. Saya punya dua orang ponakan. Ponakan dari kakak saya, kakak kandung saya, Devia dan juga Danes. Keduanya itu dulu lesnya di Anemon. Nah, saya rasa benar-benar bermanfaat sekali les di Anemon. Dari yang mereka itu nggak bisa baca. Sebelum mereka kelas satu, mereka udah bisa baca. Jadi percaya diri kayak dia di sekolah, karena udah bisa membaca, pemahamannya bagus, jadi ranking gitu. Nah, dari sana lah, saya langsung mencari tahu Anemon ini bisa saya miliki nggak ya gitu. Karena saya melihat otetnya banyak banget, tersebar di mana-mana. Nah, saya cari tahu-cari tahu, saya lihat browsing-browsing, kemudian di sosial medianya Anemon. Oh, ternyata Anemon ini franchise. Tertariklah saya. Akhirnya kita bertemu pertamu waktu itu. Hal yang paling menyenangkan, tentu setelah saya melihat otetnya jadi, wah bagus. Kemudian juga belum buka, sudah ada murid yang kesini mau trial gitu. Itu juga menjadi salah satu hal yang paling menyenangkan. Pokoknya menyenangkan keberadaan dari Anemon selu ini, direspon positif sama masyarakat di sekitar. Itu yang paling membuat saya merasa senang. Kalau namanya mahal tuh murid itu relatif, mister. Kalau bagi saya sih, ini tidak mahal. Karena sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Kalau orang bilang, oh mungkin mahal tuh di sana gitu. Tapi kalau bagi saya sih, nggak mahal. Karena kita dengan berinvestasi itu sekitar hanya 40 juta aja, itu kita bisa mendapatkan segala macam. Kita diberikan fasilitas dukungan gitu ya. Apapun misalnya kita dimentor sama tim pusat, segala macamnya kita dibantu. Mulai dari proses melihat lokasi dulu pertama, itu kita dibantu. Cocok nggak di sini? Kemudian setelah itu, dibantu dalam proses mencari vendor untuk membangun renovasi ini. Kemudian membantu kita dalam proses training karyawan, training owner juga. Pokoknya sebandinglah dengan apa yang kita dapatkan. Terima kasih telah menonton!